Intro Kelompok geng motor kembali berulah di Kabupaten Majalengka. Kali ini para pelaku melakukan pencurian dan pemberatan terhadap seorang remaja yang tengah asik nongkrong di pinggir jalan di Taman Dirgantara, Munjul, Majalengka, Kota Jawa Barat. Kejadian ini berawal saat kawanan geng motor tersebut yang berjumlah sekitar 10 sepeda motor berboncengan melakukan konvoy. Mereka mendatangi Taman Dirgantara sambil mengacung-acungkan sejumlah senjata tajam berupa samurai dan celurit. Tak hanya sampai di situ, kawanan geng motor ini juga merusak beberapa unit sepeda motor. Para pengunjung yang tengah asik nongkrong ketakutan sontak berhamburan menyelamatkan diri. Namun sial bagi Muhammad Yosef, di mana tas miliknya yang berisikan uang 1 juta rupiah, handphone dan surat-surat penting lainnya habis digasak oleh kawanan geng motor. Setelah kejadian tersebut, petugas kepolisian kemudian memburu para kawanan tersebut. Dan hasilnya, pelaku DH warga Sasak Berem Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, beserta dua pelaku lainnya DAS dan RFI yang merupakan warga luar kabupaten, berhasil dicidung. Menjadi beker yang tertip aturan di Kota Majalengka, jangan pernah melakukan tindakan pidana di Kota Majalengka, jika sudah melakukan tindakan pidana akan ditangkap seperti itu ya. Ada melakukan penangkapan terhadap pelaku geng motor, ini ada tiga orang yang kita tangkap dan satu DPU sekarang. Itu dari kelompok mana? Dari kelompok ekstasi sama Brigitte. Itu apa motifnya? Motifnya yang bersangkutan menakuti warga dengan senjata baik itu celurit maupun dengan samurai. Kemudian ada tas, langsung diambil. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam, Triberata. Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV.